lu yang lu protes Bang karena apa poinnya berapa poinnya 400 Nah itu dia tuh poinnya 400 jadinya belum dapat HP-HP Bang belum jadi rugi emasuk Ruko ke mall kan bayar kita ke parkiran Assalamualaikum kembali lagi di channel Bang Pauk salam gabini rekor ngembit gua paling jauh di Bogot karena udah salam garpu sendok hahaha Assalamualaikum kembali lagi di channel Bang Pauk salam garpu sendok salam garsender hahaha hahaha oke teman-teman nih pada kali ini gua mau update lagi nih soal Shopee deh gua konten lagi soal Shopee tapi kali ini gua lagi ada di basecamp nih basecampnya ada Bang Joko Oh waktu itu udah peradab Samdeh dia nah ini kita mau nanya-nanya nih Bang Joko nih gimana sih pengalamannya dia waktu narik Samdeh teman-teman Samdeh Sophie ya Sophie eh Sophie Samdeh lah pokoknya lah itulah SPX Samdeh nah itu dia mohon maaf nih teman-teman gua emang jalan apa jarang konten vlog onbeat lagi nanti ada konten-konten vlog onbeat cuman emang konten-konten yang udah tahun tahun lalu tapi tetap gua tayangin tenang ya teman-teman Oke kita langsung aja nih ke nih yang mana dulu nih ada dua orang bang Joko udah disini pada disini mencari tarunanya nih oke teman-teman ini abang siapa bang bang Yusuf bang Yusuf bang Yusuf ini bang upung 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 mirip-mirip sama gua nih paung hahaha oke Bang nih sebelum kita lain nih gua nyalain mic-nya dulu nih buat Bang Joko nih nih mic dari biflog temen-temen ya jadinya ini gua udah dapet dua ini sama ini temen-temen nah jadi bisa buat ngerekam suaranya jelas kalau misalnya dua orang gini nih bang Joko pake dulu bang Joko Rai sini iya ke sini oke teman-teman nanti kita kenalan dulu nah kenalan aja langsung sekarang deh eh gua sambangin langsungnya abang siapa deh bang kenalan dulu bang abang siapa Abang Arai yoi Abang Arai abang coba bang Imron yo Ayo sodobang eh bang kita bikin konten sama Bang Joko ya bangarai eh hampir aja disuduk wah oke Bang Joko Bang siap gua mau nanya nih Bang nih soal bang someday nih someday emang masih banyak yang masih belum dapet bang ya iya bang soalnya emang masih jarang ordernya tapi lu kemarin udah sempet dapet bang sempet dapet sempet dapet nah itu dia yang gue pengen tanyain gimana Bang kemarin lu sempet eh moto ini apa namanya moto screen shotnya ya Nah terus dapat berapa barang tuh Bang kalau boleh tahu 8 barang Bang 8 barang 8 barang itu saya bawa semua bawa semua nah nah 8 barang eh waktu abang dapet itu kapan dapet cebang waktu ada sebulan yang lalu kali ya ya mungkin sekitar sebulan yang lalu nah abang itu lagi main di mana area nya nih di barat Bang Cengkareng di Cengkareng ya Oh di Cengkareng nah terus itu dia sistemnya nyambung apa langsung dapet belapan itu langsung pluk belapan apa cicil-nicil langsung dapet pluk belapan langsung dapet pluk belapan ya no langsung dapet pluk belapan nih teman-teman busin aja deh jarinya gapang saja langsung dapet belapan orderan jadi enggak pakai dicicil-dicicil enggak masa nanti ada masuk lagi nambah lagi nambah lagi langsung langsung lapan itu langsung delapan teman-teman Oke nah yang gua tanya pertama nih Argo argonya berapa waktu itu delapan orderan 118 118 ya tapi alhamdulillah masih sedapet cepet Bang ya masih datang cepet tapi tapi delapan barang gimana Rugi di parkirannya Bang Paung sama aja Rugi di parkirannya iya karena 8 barang itu kita ada yang di Ruko ada yang dimana ya ada departemen ada yang kemol disitu kan kita otomatis harus parkir montor nah Bang lu kalau soal barang nih idealnya berapa sih Bang kalau delapan barang menurut lu kebanyakan enggak Bang kau untuk samde Bang kalau saya sih menurut saya sih kebanyakan Bang Nampung nggak montornya itu ya kebanyakan 8 barangnya kalau dapet kecil-kecil ya kalau gede otomatis kan cancel lu Bang tahu diri saksinya apa sanksinya Shopee kalau cancel ya Iya bener-bener aspen aspen bisa saspen kena poin ya nah poin nah kalau menurut lu idealnya berapa bangnya soal kan Bang Joko ini dia ini alumni gokilat adu eh masih ada aku nih bukan alumni dia masih main gokilat juga teman-teman apa namanya someday-nya gojek nah dulu juga pernah kita barang dip sebelum masih SPX sebelum ada SP kita di P2P Bang ya P2P deh dia juga dulu alumni P2P sama kayak gua teman-teman nah sekarang kalau menurut lu idealah itu ada berapa barang Bang kalau sampai standar sih kalau bisa sih lima mau itu udah standar kan kapasitas motor cuma segitu ya Hai lima deh udah pasangnya itu ya rata-rata udah standar lah bisa ditampung itu Bang nah kalau menurut lu Bang berapa ininya Bang idealah Bang berapa barang someday dua enak dua kalau kalau sampai dua enak ya oh iya sahbub berapat lapan belum lapan belum nah kalau menurut lu Bang berapa Bang yang yang pas nih sampai yang pas berapa barang iya sih seperti Mas Joko bilang ya itu lima lah kita lihat dari ini bang pegang bang lihat dari kapasitas kapasitas motornya ya yang seperti mas Joko bilang takutnya kan barangnya gede-gede nah kalau gede-gede dua aja udah kiri kanan, depan belakang udah penuh itu kalau misalnya sih idealnya lima lah itu dia barang dua aja sering sering ketuker kan bang paung wah iya bener makanya saya sedia ini bang paung woi ini nih tipsnya nih pake apa tuh bang pake sepidol, udah sedia sepidol buat buat apaan itu sepidol buat nulis, nandain bang biar barangnya gak ketuker oh iya, nah kalau misalnya di sebelah kan ya di ijo itu ada sistem barcode ya masih ada gak bang masih, masih jadinya tuh kalau misalnya kita mau drop off kalau gak sesuai sama yang barang yang sesuai alamatnya gak bakalan bisa nah ini dia nih barcode nih jadinya tuh kalau ada sistem barcode nih barang gak ketuker bang ya iya, intinya begitu bang apalagi kalau barang bawa barang banyak nah soalnya lah teman-teman nih pengalaman gue kalau misalnya kita bawa barang lima aja nih kita kadang-kadang suka bingung ini tadi yang pengirim yang mana ya ini drop offnya di mana ya nah itu fungsinya ada ada barcode bang ya ini gak seharusnya membantu badan ya karena sopi belum ada barcode lu tulis pakai spidol iya ini nama namanya yang lu tulis apanya tuh bang saya paketnya saya tulis bang paketnya ditulis namanya ini untuk siapa kalau gak pakai barcode saya tulis buat kode namanya namanya 1 si A saya tulis pakai spidol biar ya intinya begitu aja bang intinya biar barangnya gak ketuker barangnya gak ketuker bener ya itu juga di sopi belum ada sistemnya nih nah soal barang bang motor lu apaan bang motor aneh genio genio nah apalagi kalau dapet motor abit ya bang kalau motor abit pasir kucing aja depan belakang aja udah ngap bawahnya iya gak ada motor abit sini iya kan bang bawa pasir kucing depan belakang aja udah ngap ya gak nah bener kan nah terus bang yang gue mau tanya itu berapa kilo argonya berapa sih bang per kilo bang kemarin abang dapet berapa kilo bang berapa kilo ya muter dia areanya bang areanya muter iya jadinya enggak enggak satu lurus gitu bang dia bentuknya U bang oh U bentuknya U oh tracknya enggak lurus gitu enggak oh diputer bang tapi gue denger-denger kan kalau misalnya nih yang udah-udah nih bang yang udah-udah kan sekitar yang dulu kita di gokil dah di gokil 2 ribu kan per kilo ya per kilonya udah tau 2 ribu udah udah tau udah jelas belak-belakan ya dia mah ya gokilnya juga ada uang parkirnya ganti bonusnya juga ada spesialnya ada spesialnya ada bonusnya nah soal itu dulu udah per kilo dulu nah sebelum kita bahas parkir dan apa namanya dan bonus nah per kilo tuh digokil kan 2 ribu yang lu rasain kemarin yang lu rasain kemarin bang per kilonya itu kira-kira berapa tuh bang kan lu dapet 116 ya 118 118 nah kira-kira lu total per kilonya tuh ada gak 2 ribu bang kalau menurut lu bang kalau menurutku sih dari cengkarek cilambar grogol itu sih kayaknya saya gak ada 2 ribu bang ya gak nyampe 2 ribu per kilo kayaknya lu feeling saya ya bang cuman kan saya gak mikir itu cuman ada barang udah saya bawa saya bawa begitu oh abang waktu itu gak begitu mikirin per kilonya berapa ya jadi abang gak totalin tuh ya biasa nih kalau gue itu gue lini masa temen-temen ini masa tuh gue totalin di lini masa berapa kilo jadi abang emang gak begitu ini apa kilometernya ya jadi saya fokusnya di barang bang fokusnya di barang bang ambil nah terus kalau yang abang udah pernah lakuin someday apa gokil-gokil itu ada uang parkirnya bagaimana itu uang parkirnya kita biasanya dikasih nih bang ya dari bonus spesial gokilnya kalau satu paket sampai 7 kita dikalikan seribu oh seribu terus berarti 7 ribu ya 7 ribu kalau 10 sampai 7 ke bawah dikalikan 2 ribu dikali 2 ribu nah 15 15 ke bawah eh ke atas 15 ke bawah itu dikali 2 ribu maratus dikali 2 ribu maratus sampai seterusnya sampai seterusnya poet mentok 35 paket dikali 7 ribu maratus per paket nah per paket ya berarti kalau misalnya di sebelah tuh di atas 8 berapa di atas 7 berapa tadi di atas 7 kali 2 ribu 2 ribu berarti kalau misalnya 8 kayak kemarin abang dapat tambahannya 16 ribu dikali 2 ribu nah itu tuh teman-teman cuman kemarin lu yang lu protes bang karena apa poinnya berapa poinnya 400 nah itu dia poinnya 400 jadinya belum dapat HP-HP bang belum jadi rugi masuk ke ruko ke mal kan bayar kita ke parkiran gak mau ninggal barang kan bang otomatis kita bawa kalau kita tinggal di parkiran takut kita tuh barang itu hilang ya kalau bisa ya udah standar lah maksud saya shopee poinnya 1 paket 1000 itu bagi saya 100 100 bagi saya udah udah bagus bang udah standar lah ya nah oke oke gue paham jadinya gini yang abang Joko kemarin keluhkan adalah dia dapat 8 barang tapi poinnya 400 1 barang poinnya cuman gocap iya 1 barang gocap nah sedangkan minimum poin yang bisa kita dapat bonus itu itu berapa 8 ya 8 8 16 ribu ya eh berapa dah lupa gue 18 enggak kalau dapet 8 poin berapa poinnya berapa 400 18 ribu 18 ribu kalau misalnya kita 8 poin nih nah iya yang isan nah cuman kan kalau misalnya di ini keman baru dapat 8 jadi udah 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 bawa bawa barang 8 nih tapi udah cuma bawa 400 belum dapat belum dapat bonus belum tupo 1 belum ya belum tupo 1 padahal itu ngerjainya udah hampir setengah hari berapa lama ngerjainya bang minimal 6 jam loh itu bang itu 6 jam 8 barang itu ya minimal banget itu ya bisa lebih itu mah dari jam 11 dapat itu saya kelar-kelar kalau gak salah jam setengah 4 jam 4 setengah 4 jam 4 lah setengah 4 jam 4 wah lumayan lama juga lama juga di jalan iya di jalan 8 barang belum kita pick up ini kan iya kalau macetnya kalau macetnya belum tuh nah terus bang idealah yang lu pengen tuh 100 ya bang ya biar kalau misalnya 8 barang itu kalau misalnya dapat 100 kita udah dapet poin tupo 1 iya bang ya tupo 1 udah tenang iya udah tenang waktu abis disitu bang waktu abis karena waktu kita abis jujur aja kita cuman 6 jam lebih itu cuma dapet poin 400 nyesak juga sih bang benar sih nyesak juga bang ya belum dapet uang parkir istilah ya bang ya iya belum dapet uang parkir itu yang lu yang perlu kesahkan bang ya kalau barangnya kemarin pas lu bawa barang apaan aja barangnya sih kecil bang sopi kecil-kecil iya beda dari gokil ada yang gede berapa-berapa cuma 2 kayaknya gede masih masih keangkut lah ya 8 barang itu masih keangkut ya masih keangkut nah tapi sistem ininya bang sistem drop off nya dia pick up pick up 8 dulu terus drop off 8 apa ada pick up nanti ada yang ngedrop dulu di tengah-tengah apa gimana sistem kerjanya sama hampir hampir sama kayak gokil bang jadi ada kemarin tuh saya ngambil 6 barang 6 barang itu yang ketujuhnya saya nganter nah yang keelapannya saya ngambil oh jadi ada drop off nya di tengah-tengah ada ada di tengah-tengah ada tuh ya ada jadinya masih hampir sama lah ya kayak gokil lah ya nah terus bang terus nih kalau apalagi yang perlu diperhatikan sama sopi untuk sistem samday ini bang kalau menurut lu bang kalau menurut aneh sih bang samday kan lebih berat sih bang bukan bukan apa-apa ya resikonya lebih gede kalau menurut aneh ini bang kerja parkiran kan kita harus ada gantilah jangan sampai kita rugi di parkiran karena kan memang nenteng-nenteng bawa barang kesono kesini ke mal apartemen masuk bayar pasti kita bawa itu barang ya pasti jadi kalau misalnya main samday nih kita udah bawa 7 barang nih kita pick up atau drop apa di apa namanya di apartemen atau di mal itu kita game ball game ball otomatis itu gue ngerasain game ball terus nah intinya begitu aja bang ya biar ada yang pertama sih point kalau bisa 100 nah yang kedua parkirannya adalah sesuai sama kerja kita gitu bang biar driver juga semangat ngambil samday ya benar nah kalau misalnya ada plusnya samday ada plus driver pasti bakalan semangat ngambilnya ya gak bawa bawaannya bawa orderannya bakalan semangat kalau ada plusnya nih nah cuman kalau dari segi point aja lebih kecil daripada reguler nah lu ogah kan ya pasti ya oke oke dan satu lagi bang saya pun punya keinginan sop ini kalau bisa sop ini seperti sebelah samday itu bisa di setel on tombol onbeat nya onbeat nya bisa kita milih ya tambah layanan tombol layanan yang lain yang lain sambay samday yang lain put put yang main instan instan paketan maksud saya gitu karena emang bener teman-teman karena gak semuanya bisa main samday gue akuin karena samday itu agak berat teman-teman mungkin yang lady lady juga kurang cocok main samday mungkin biarpun ada lady yang bisa yang biasa bahwa samday mungkin ada cuman bagi yang teman-teman food gitu-gitu pasti udah kebingungan gue yakin pasti gue bingungan kalau anak food main samday itu pasti kebingungan jadinya harus ada tombol layanan on op bang nah ada layanan tombol on op bang aneh mau nanya boleh pinjem dulu bang nanya ke teman-teman gue mau survei soal samday yang tadi udah diiniin bang joko kalau misalnya per kilonya nah abang siapa nih bang hubung bang hubung kalau menurut abang hubung samday per kilonya berapa ideal lah per kilometernya tuh argonya ya minimal sama yang lama sebelah gitu loh minimal minimal ya per kilo berapa tuh enaknya tuh ya 2000 lah 2000 iya 2000 lah 2000 syukur-syukur bisa lebih ya syukur-syukur sih lebih ya itu lebih semangat lagi terus kedua juga parkir bisa di rembus bisa di klaim di klaim terus bonus juga ya minimal sama lah kayak SPX instan gitu yang standar ya masa kita kerja keras kerja berat agar dapat tuh waktu gitu waktu kan udah habis itu aja itu aja sih bang makasih oke bang nah bang bang yusuf apa bang masukannya bang kalau menurut abang per kilonya idealnya berapa lah 2.000 2.000 2.000 sama panagia banyak lah kalau nunggu lama kalau hujan kalau komplem orang kalau hujan kita enggak bawa mat kan kena taspen berapa jam suka kesel banget sama ya udah dah saya jalanin aja gue bilang kalau gitu gimana salah kenapa ya masalah gimana sih kalau jalan macet orang minta buru-buru minta buru-buru gini-gini emang saya robot minta buru-buru gitu saya juga nggak mau motor kita perbaiki kita belum ganti olinya belum ganti ininya macem-macem kalau mau cepat yaudah loh kasih lebih dikit gak minta bang saya juga saya bawa kering bawa saya bawa kering udah dua kali lho berat kasih angkat angkatnya kasih makasih doang saya bilang udah dah pulang kasih aja rejeki gak mana-mana kok bilang yaudah dah gitu aja makasih siap bang oke siap mantap bang ini aneh mau nanya kesono nombang taruh nenteng lagi mojok di pohon nih bentar bang nah ini mau gua tanyain taruh yang lagi mojok bang 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 mau nanya dong bang nah abang siapa tadi namanya bang imron nah kalau menurut bang samde itu ide berapa barang 8 kebanyakan gak kalau 8 barang kebanyakan lah kebanyakan nah sedangnya berapa barang 5 ya 54 ya sedang nah terus kalau menurut lu per kilometer berapa argonya kalau yang SPX SPX standar SPI stand kan sekitar 2100an tuh 2000 ke atas lah kalau menurut lu berapa nih someday per kilometernya 2000 udah cocok deh kalau dibawa 2000 udah kayak lah lamup tuh kadang 2000 kadang 2800 800 kadang-kadang ya hancur motor bener-bener motor hancur bener-bener motor hancur temen-temen 2000 motor hancur udah kampas kopling udah masih kena itu nah bang terus kalau poin bang berapa poin kan kemarin bang Joko 8 barang dapat 400 poin nya cuman gocap satu barang menurut lo berapa enak ya disamanya 100 apa gimana kalau bisa sih 6 atau 5 jangan 4 kalau 8 barang oh enggak maksudnya gini kan dapat 8 barang poinnya poin kalau misalnya istan kan 100 1 barang dapet 100 nah ini 8 barang dia cuman dapet 400 berarti 1 barangnya cuman dapet 50 poin iya nah kalau nurut lo pantes kagak digituin dapet cuman 51 barang minimal 100 200 biar sama bang ya oke ada lagi masukkan yang lain buat sopiput bang siap temennya bang roso kan kapan kapan jauh harco 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 kapan 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 roso juara harco teman anak SPX sejati siap siap mantap terima kasih bang balik lagi sana bang 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 joko ayo sana ngopi bang bareng dia masih ngeliatin wala mo pager oke teman-teman ini dari biflog bisa dicocok bang joko balik lagi bang teman-teman ada pengalaman ini bang ini shopee orderan shopee ini bang mati bang nih teman-teman tuh ada berapa dus dalam satu motor teman-teman nih ini punya teman teman punya teman tapi waktu pada saat itu pickup disitu juga melihat berapa barang itu kalau nggak salah saya ngitung 12 itu ada 12 dus itu itu orderan apa instan atau multi feeling saya multi ini multi nih ibaratnya multi aja sebegini nih teman-teman apalagi ini bisa masuk someday itu bawa-bawa udah kayak kurir toko udah kayak kurir toko nih mohon dong shopee kita harus bekerja sama ini juga salah salah begini harus di ini bang ya harus ditindak gitu juga ya teguran perlu itu yang ini udah 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 jadi udah udah dapet someday belum juga saya doang yang dapat bang disini abang doang yang baru pengalaman dapet samde bang tapi ngejalaninnya bingung gak sih bang pick up drop off gitu bingung rutenya bentuknya hampir lurus gitu bang rutenya aja yang bingung ya biasanya kita main gokel lurus ya lurus ini dia u rutenya bentuknya modelnya melengkung kita tinggal lurus oke ada bang ada yang mau disampaikan lagi nih udah yang penting apa yang penting order gacor dia juga di winner bang jam 4 dia udah dapet 16 16 16 strip 20 kadang 25 nah abang nene lu juga kan akun lu juga kan bagus juga nih bang joko nih nah minta terakhir buat temen-temen shopee di seluruh indonesia tips and trick apa sih yang utama kalau kita main di shopee kalau aneh jangan milih order apa sikat dapet put sikat 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 sementing semangat aja udah pulang bawa uang keluarga jangan lihat barang jangan lihat beratnya kita total barang apa aja bawa dia apalagi bang semangatnya untuk keluar dari rumah pulang bawa uang itu aja kalau area melipirnya gimana area sedapatnya kita ikutin ikutin angin ikutin apa kata orderan dia mau kemana kita kita nongkrong di tempat itu ya oke benar benar siap siap nah kalau lu bang gimana bang tipsnya bang kalau di shop ini apa sih mainnya kayak gimana sih ya kalau menurut saya sih mainnya sesuai arah angin aja gitu loh itu yang pertama ikutin arah angin yang kedua yang dibilang mas Joko tadi kita kadang-kadang kalau dapat SPF lihat barang gitu loh kalau menurut mas Joko kan barang gak usah dilihat yang penting cocok bawa gitu apapun beratnya apapun besarnya gitu loh itu terus yang ketiga ya kita harus selalu semangat jaga kondisi badan sama motor aja gitu gitu aja tipnya makasih bang ini kalau menurut lu berdua nih bang dipegang nih bang pegang enggak pegang gimana sih rumus apa sih biar biar gacor gitu kontrol bang gimana ya kagak ada bang agak ada rumus gacor bang agar rumus gacor ada yang bisa aja kalau dapat aja yang penting pede bang yang penting pede kalau enggak pede ya gimana anjah lo termasuk apa nanti diangkut apa nanti ambil bang waw yang ngegeti sambil udah argonya gue bilang tapi minta uang pakir nya enak masalah saya kalau 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 saya mau kalau aku kecil gak ada uang pakir saya percuma bang waktu bengsinya bermacet nya di akar mu dapet dua lupa gede lagi barang iya dia kan lumayan kebagusan bang teman oke teman-teman itu dia tadi wawancara gue bersama teman-teman dari apa nama base game bang melawai 88 teman-teman bagi yang teman-teman lagi melipir bisa lagi lewat sini ini jalan tendean teman-teman jalan tendean di hanabeng disitu ada hanabeng di bawah ini disini posisinya belok ke kiri jalan cipaku jalan cipaku bang cipaku cipaku satu nah belok melipir disini ada warteg ada 88 ah nih nah waduh gua kira ini disini ada 88 gede banget namanya melawai 88 bang soho joko dah hanya aja suhu joko wiret10 oke teman-teman sekian dulu vlog dari gua mudah-mudahan bisa didengar oleh pihak sopi ini karena beliau ini adalah emang suhunya someday juga dia udah narik gokilat main p2p juga jaman dulu karena jadi udah tau lah ininya apa namanya lapangan someday itu kayak gimana enaknya ideal kayak gimana gitu mudah-mudahan didengar sama manajemen sopi food mudah-mudahan dari teman-teman DE juga bisa nerusin ke atas teman-teman bisa nerusin ke atas poin-poin yang tadi kita bahas oke sekian dulu teman-teman mudah-mudahan ada perbaikan lah dari sopi ya mudah-mudahan semakin aplikasinya semakin bagus semakin berkembang semakin bisa bikin sejahtera drivernya oke teman-teman makasih bang makasih bang tetap semangat teman-teman tetap semangat tetap bersabar bersabar kalau ada apa-apa teman-teman sabar dan bersyukur salam gar pusendok salam gar sender ada order baru ada order baru sopi food teman-teman bang usum dapat 28 ribu SPX bang SPX kemana nih ke baliat ke Thomas ke Jalan Bambu Jalan Bambu Raya oh asar minggu Jakarta Timur aduh nggak fokus-fokus lagi nih nih teman-teman nih Bang Joko dapat juga tuh Bang Joko coba lihat itu kemana ke nih Bang Opung juga dapat juga tadi mana waktu dia dapat dia main 2 nih dapat go go foot go foot go foot pada dapet semua radio dalam vlognya udah kelar padanya lain pada dapet semua nih teman-teman kabur semua nih Radio Dalam Radio Dalam siap oke ini SPX ya wah dia SPX udah terbukti oke siap Bang Opung selamat bekerja Bang Joko juga selamat pick up nanti kita ketemu lagi siap oke eron bora bang Joko jokih tao Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.